Senin pake lipstick ini, Selasa pake lipstick ini, Rabu pake lipstick ini, Kamis pake lipstick ini Gonta ganti lipstick bisa bikin bibir kita kering dan pecah-pecah? Emang iya? Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas seputar perbibiran Kalian sering gak sih ngalamin yang namanya kulit bibir kalian itu kering dan juga pecah-pecah? Kalau aku sih lumayan sering juga sih kulit bibir kita itu kering dan pecah-pecah disebabkan oleh faktor utamanya yaitu hilangnya kelembapan yang ada di kulit bibir kita Nah biasanya tuh kalau kita sering terpapar sinar matahari, kemudian juga udaranya lagi dingin banget, itu kelembapan yang ada di kulit bibir kita bisa berkurang Sehingga kulit bibir kita jadi kering dan juga pecah-pecah Ayo hari ini kalian udah minum berapa gelas air putih? Aku minum dulu ya Sesuai anjurannya tuh harus minum air putih minimal 8 gelas sehari Siapa yang suka jilat-jilat bibir? Kayaknya sih bisa memberikan kelembapan ya buat bibir kita Eits jangan salah Jadi kalau kalian jilat-jilat bibir seperti itu, itu bisa dibilang air liur yang mengandung enzim Kalau dipertemukan tuh dengan yang namanya udara dari sekitar kita udara luar Itu tuh cepet nguap, ya memang memberikan basah-basah gimana gitu di bibir Memberikan kelembapan tapi hanya seketika Aduh Ayo, yang gigit-gigit bibir siapa? Biasanya kalau misalnya kita lagi nervous atau lagi bosen Iya nggak sih? Kita suka gigit-gigit bibir Jadinya kulit bibirnya pecah-pecah deh Bahkan sampai ada yang berdarah Wah, itu bisa nyebabin yang namanya sakit banget nggak sih di bibir kita Bisa jadi juga nanti area di sekitar bibir kita tuh jadi saryawan Siapa yang suka makan asin dan juga pedas? Tunjuk tangan Aku, aku juga suka sama kayak kalian dan kita Ya, masyarakat Indonesia itu udah terkenal banget kalau masakannya itu harus yang ada rasanya Ada rasa asin, ada rasa pedas, pokoknya sedap-sedap gitu ya Nah, kalian tau nggak sih? Hal seperti itu kalau kalian sering banget tuh yang namanya makan Asin-asin, kemudian pedas Itu bisa mengakibatkan bibir kita itu menjadi Bisa dibilang mengalami peradangan Mengalami iritasi Kemudian juga jadi cepat kering Gimana sih merawat bibir kita itu supaya nggak gampang kering Bisa lebih lembab Kemudian juga nggak gampang pecah-pecah Nah, aku akan mereview produk juga sebenernya Aku nge-review produknya dari Lip Lapin Bubble Gum Lip Scrub Ini dia produknya Kemasannya sih karton seperti ini ya Jadi dia ada beberapa variasi dan aku pilihnya yang Bubble Gum Jadi ini produksi lokal juga Manufactured by PT. Nose Herbalindo Kemudian aku bacain yang di produknya ya Di kemasannya Manfaatnya Bubble Gum Lip Scrub dengan wangi permen karet yang manis Membantu mengangkat sel kulit mati pada bibir pecah dan kusam Sehingga bibir menjadi lebih halus dan lembut Serta melembabkan bibir Untuk bibir kita itu lip scrub itu penting Salah satu rutinitas yang perlu kita lakukan At least tuh seminggu tiga kali Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di bibir kamu Jadi untuk mengangkat sel kulit mati bukan hanya di kulit wajah aja Tapi juga di bibir kita perlu ya Wujudnya seperti ini Warnanya ada warna merah Kemudian juga ada warna ungu-ungunya gitu ya Teksturnya itu aku coba kasihin kalian lihat Teksturnya tuh kayak gula Ini dia Teksturnya kayak gula Jadi ini sebelum pake lip scrubnya Harus dibersihin dulu bibir kita Dari segala macam makeup Ini aku kan lagi pake lipstick Aku coba bersihin dulu ya Aku bersihin pake micellar water Biasa tuh aku lip scrub ini Lakukan pada malam hari Jadi sebelum bobok Sebelum tidur Selain skincare-an Aku juga biasa pake lip scrub ini Jadi aku tuh coba Kira-kira sudah ada seminggu sih Cara pakainya Diolesin aja Jadi bibir Ini tuh beneran kayak gula Dan aku tuh Pasti kalau scruban pake ini Pasti kemakan dong Dan Yaudah enak gitu manis Caranya Lakukan gerakan Memutar Pada bibir Aku biasa lakukan gerakan Memutar itu kurang lebih Sebanyak 5-6 kali Kemudian aku diemin Kira-kira 3-5 menit Oke ini udah 5 menit Nah Lip scrubnya sudah berkurang dari bibir aku Jadi ada yang kemakan Ada juga yang jatuh-jatuh Seperti itu Udah 5 menit Harus dibersihin Memakai air Aku biasa bersihin pake air ya Tunggu ya aku bersihin dulu Nah ini udah aku bersihin pake air Ritual yang kedua Aku mau coba Nah aku tadi kan Ini infoin ke kalian Aku udah nyobain selama 1 minggu ya Kira-kira Jadi udah 3 kali aku pake Hasil yang didapet sih Berasa Memang kayak Kadang kalau di bibir kita tuh Suka ada kulit-kulit gitu gak sih Yang pengen Aduh Kayaknya gergetan gitu Pengen kita gigit Terus kita cabut Terus kita Aduh jadi berdarah Jadi kayak gitu kan Nah yang kayak gitu-gitu Jadi berkurang Jadi gak ada gitu Lebih Lebih berasa Mulus aja Tapi belum menunjukkan Hasil yang signifikan Bahwa Kulit bibir aku Terasa lembab banget sih Tetap harus Diberikan Lapisan Perawatan yang lain Untuk bibir Nah aku tuh Mau nyoba Untuk produk Selanjutnya Setelah aku Scrub-an Aku mau coba Yang namanya Lip Mask Ini dia Kalau ini beneran Kita akan First impression Lip Mask Lip Mask dari Felins Intensive Lip Care Ini masker bibir Dia ada Kolagennya Ada Moisturized Kompleknya Kemudian juga Ada Multivitaminnya Juga Ada Kandungan Aloe Vera Chamomile Dan juga Olive Dan Yang aku baca Dari ingredients Ini Itu ada Niacinamide Nya dong Ya kan Kalian Kalau misalnya Udah ngeliat Video-video aku Sebelumnya Itu aku Nge-reviewin Produk-produk Skincare Yang kandungan Ingredientsnya Itu Ada Niacinamide Memperkuat skin Barrier Kulit Sebagai Antioxidan Bekerja Pada Kulit Bibir Yang Kering Dan Pecah-pecah Diperkaya Dengan Aloe Vera Dan Chamomile Dan Zaitun Untuk Menutrisi Dan Melembabkan Kulit Bibir Bibir Senantiasa Halus Lembab Dan Kenyal Seperti Bayi Oh ya Mari kita Coba Jadi Dia Cara Pakainya Dibersihin Bibirnya Dulu Tadi Udah Bersih Ya Kita Coba Buka Ini Dia Wujudnya Dalemnya Seperti Ini Kayak Masker Wajah Jadi Di Dalemnya Itu Masih Kayak Becek-becek Gitu Masih Ada Air Masih Ada Cairannya Kita Baca Clean Your Lips Bersihkan Bibirmu Kemudian Remove The Films On Both Sides Of The Mas Jadi Kita Disuruh Buka Lapisan Pada Kedua Bagian Lembaran Masker Oke Kita Buka Ini Wow Ini Ini Ada Lapisannya Banyak Maksudnya Isinya Gini Isinya Ada Dua Gitu Buka Lapisan Pada Kedua Bagian Lembaran Masker Tempelkan Pada Bagian Atas Dan Bawa Bibir Jadi Ini Sudah Empat Ada Empat Lapisan Terus Lapisan Mana Yang Dipakai Oh I see Jadi Lapisan Yang Dipakai Itu Yang Tebel Gitu Ya Aku Pakai Yang Ini Dia Suruh Aku Pakai 20 Sampai 30 Menit Terus Ditepuk Tepuk Katanya Habis Itu Dibersihin Lagi Aku Pakai Dulu Ya Oke Jadi Aku Udah Pakai Ini Selama 20 Menit Dan Aku Bersihin Dulu Ya Aku Udah Bersihin Sisa Lip Mask Tadi Terus Juga First Impression Jadi Ini Bener-bener First Impression Bener Ya Baru Pakai Satu Kali Si Efeknya Belum Terlalu Bisa Terlihat Ya Tapi Pertama Kali Di Apa Si Namanya Ditempel Di Bibir Itu Ada Sensasi Dingin Kemudian Juga Dia Ada Cairan Cairannya Itu Berasa Jadi Bibir Kita Terhidrasi Berasa Lembab Dan After Dicuci Setelah Dicuci Bibirnya Dibersihin Pakai Air Berasa Lebih Lembab Tapi Efek Lembabnya Itu Belum Terlalu Bisa Didapetin Karena Baru Satu Kali Pemakaian Nah Anjurannya Itu Lip Mask Bisa Dipakai Seminggu Dua Kali Kemudian Untuk Perawatan Selanjutnya Tapi Ini Biasa Aku Pakai Kalau Siang Hari Kalau Malam Hari Bisa Lip Scrub Abis Itu Pakai Lip Mask Kemudian Kalau Siang Harinya Kalau Nggak Pakai Lipstick Dan Di rumah Aja Aku Biasa Pakai Ini Lip Therapy Rosy Lips Dari Vaseline Sebenarnya Banyak Banget Si Brand Brand Dari Lain Brand Brand Lain Gitu Ya Yang Mengeluarkan Yang Namanya Lip Balm Lip Therapy Seperti Itu Dan Biasanya Kalau Misalnya Kalian Yang Sering Beraktifitas Di Luar Dan Lebih Memilih Untuk Tidak Memakai Lipstick Lagi Pulangan Sekarang Biasanya Pakai Masker Gitu Ya Dan Nggak Kelihatan Kita Pakai Lipstick Atau Nggak Daripada Seperti Itu Ya Mendingan Kita Pakai Aja Lip Balm Lip Balm Kalian Bisa Pilih Yang Memiliki Kandungan SPF Tapi Kalau Untuk Yang Aku Punya Ini Vaseline Dan Aku Juga Pernah Sempet Nyoba Yang Dari Sebamed Dari Nivea Juga Ada Gitu Ya Ini Yang Aku Punya Nggak Ada Kandungan SPF Lip Therapy Rosy Lips Jadi Ini Itu Fungsinya Untuk Melembabkan Aja Si Wanginya Itu Ya Kayak Mau Dimakan Semua Yang Perawatan Perawatan Bibir Terutama Lip Scrub Kemudian Lip Balm Lip Gloss Juga Biasanya Wangi Wanginya Pada Pengen Dimakan Nggak Sih Ini Aku Olesin Aja Biasanya Kalau Siang Hari Di Dalam Ruangan Jadi Kalau Kalian Kiranya Yang Memang Memiliki Kulit Bibirnya Sensitif Saran Dari Aku Nih Kalian Memilih Produk Utama Seperti Lip Balm Itu Kalau Bisa Jangan Yang Ada Kandungan Fragrance Gitu Ya Kemudian Yang Kedua Kalian Tau Nggak Sih Sesuai Dengan Cuplikan Video Aku Yang Tadi Kalau Kita Itu Seneng Banget Yang Namanya Koleksi Lipstick Ya Nggak Sih Beauty Lovers Ya Nggak Jadi Sering Gonta Ganti Lipstick Apalagi Sekarang Tuh Lagi Happening Juga Banyak Lipstick Ini Matte Lipstick Ini Matte Gitu Ya Dan Sebenernya Lipstick Yang Matte Itu Lebih Bisa Berpotensi Menyebabkan Kulit Bibir Kita Jadi Kering Gitu Jadi Walaupun Ya Memang Produk-produk Lip Matte Itu Kan Mereka Juga Memberikan Berbagai Vitamin Di Dalamnya Di Ingrediencenya Untuk Tetap Menjaga Bibir Kita Itu Supaya Tidak Kering Tapi Sadar Nggak Sadar Kalau Kalian Sering Gonta Ganti Lipstick Kemudian Apalagi Yang Seperti Matte Itu Kalian Pakai Itu Lebih Berpotensi Menyebabkan Kulit Bibir Kita Lebih Bisa Cepet Kering Dan Pecah Pecah Nah Saran Dari Aku Bisa Kalian Tetap Aja Pakai Gak Apa Jadi Sebelum Pakai Lip Matte Itu Kamu Lapisi Dulu Ya Bibir Kamu Itu Dengan Lip Balm Kemudian Kamu Pakai Tuh Lip Matte Setelah Pakai Lip Matte Lapisin Lagi Kalau Perlu Pakai Lip Balm Atau Kalau Mau Pakai Lip Gloss Gloss Juga Bisa Jadi Lip Gloss Itu Fungsinya Bisa Lebih Menjaga Keseimbangan Kelembapan Yang Ada Di Bibir Kamu Juga Nah Itu Dia Informasi Aku Seputar Perbibiran Untuk Mengatasi Bibir Kamu Yang Juga Praktis Bisa Kalian Terapin Murah-murah Kok Produk Lip Scrub Kemudian Lip Mask Juga Murah-murah Gitu Hemat Di Kantong Walaupun Produk Yang Murah Tapi Mereka Juga Berkualitas Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Please Like Share And Subscribe Sampai Jumpa Di Video Aku Berikutnya Muuuah